Ya, CNN Indonesia Prime, kita awalnya dengan laporan yang sebenarnya kurang menggembirakan. Kurang menggembirakan. Kurang menggembirakan, seorang petugas di kebun binatang. Gembira loh di Yogyakarta itu dibekuk polisi karena ternyata menggelapkan uang jatah makan harimau. Senilai ratusan juta rupiah, luar biasa. Ada saja ya motif dari korupsi ini ya. Uang jatah makan harimau. Uang makan harimau. Pelaku memang sengaja mengurangi jatah makan harimau untuk membayar cicilan kendaraannya. Polsek kota gede Yogyakarta menahan sage warga Imogiri Bantul, Yogyakarta yang dilaporkan pengelola kebun binatang Gembira Rauka. Sage diduga menggelapkan dana jatah makan lima ekor harimau koleksi kebun binatang. Kereawan yang sudah delapan tahun bekerja ini mengakui hanya memberikan lima kilogram daging dari jatah seharusnya yaitu 17 kilogram. Iya, dari aksi yang dilakukan sejak bulan Juni tahun 2015 hingga bulan Februari tahun ini, setiap minggu sang pelaku mengantongi 3 juta rupiah. Nah, total uang yang dikorupsi sekarang itu mencapai 90 juta rupiah dan digunakan untuk kredit mobil dan dua sepeda motor bebek matik. Sementara itu harimau-nya kekurangan makanan dan menjadi kurus-kurus. Yang untuk jatah, jatah makan lima dari daging kambing tidak pernah dibelanjakan. Yang dia belanjakan hanya yang untuk daging sapi dan daging ayam. Untuk yang bagi jatah belanja, untuk daging kambing, uangnya dipakai untuk belanja.